Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menanggapi santai terkait dirinya yang digugat oleh pimpinan PONPES Al-Zaitun Panji Gumilang. RK mengungkap akan menjalani prosesnya. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Gugatan dilayangkan setelah pernyataan Gubernur Jawa Barat dianggap memframing oleh pihak Al-Zaitun. Namun hal itu ditanggapi santai oleh Rituan Kamil. Gubernur Jawa Barat itu mengungkap siap menjalani segala proses hukum tersebut. Rituan Kamil juga menyiratkan bahwa gugatan Panji Gumilang padanya tidak lebih penting dari urusan masyarakat. Salam-salam bersama Pak Arifin Sojayana. Bagaimana masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saja seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud Yandi, kita jalani saja proses ini. Karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting. Untuk informasi selengkapnya terkait gugatan Panji Gumilang kepada sejumlah tokoh, sudah bergabung bersama kami Yola Duyanti yang saat ini berada di Bares Krim Polri. Selamat sore Yola, bagaimana perkembangan gugatan pimpinan Ponpes Al-Zaitun terhadap sejumlah tokoh? Baik, selamat sore Syafa dan juga Pemirsa. Memang benar sekali bahwa hingga saat ini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang sudah menggugat beberapa tokoh. Di antaranya adalah Rituan Kamil yang memang digugat oleh Panji Gumilang lewat kuasa hukumnya, yakni Hendra Effendi, yang mana gugatan tersebut dilayangkan oleh Panji Gumilang karena beberapa hal, dua di antaranya merupakan Rituan Kamil ini menyampaikan terkait polemik dari Ponpes Al-Zaitun dalam beberapa kali kesempatan. Ini dinilai memframing dan juga terlalu tergesa-gesa. Selain itu, Rituan Kamil juga dinilai kurang berhati-hati dalam proses pembuatan ataupun proses penyelesaian yang memang sudah dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat untuk penyelesaian dari polemik Ponpes Al-Zaitun. Namun memang hingga saat ini Hendra Effendi selaku kuasa hukum dari Panji Gumilang memang belum membeberkan apa saja yang menjadi poin-poin dan juga materi-materi dari gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang terhadap Rituan Kamil karena memang hingga saat ini gugatan tersebut masih dalam proses tahapan registrasi ataupun administrasi di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A. Namun untuk diketahui Syafah dan juga pemirsa Rituan Kamil merupakan salah satu tokoh yang memang sering menyuarakan terkait kejanggalan di Ponpes Al-Zaitun yang dibawah kepemimpinan dari Panji Gumilang. Ada pun terutamanya ini yang ditonjolkan oleh Rituan Kamil terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Namun selain Rituan Kamil, Syafah dan juga pemirsa, ada Menko Polhukam, Mahfud MD yang memang sebelumnya ini sempat digugat oleh Panji Gumilang yang mana pada tanggal 18 Juli 2023 lalu ini gugatan tersebut resmi dicabut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana gugatan tersebut ini merupakan gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah. Dan selain Mahfud MD, Rituan Kamil juga ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI yakni Anwar Abbas yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam gugatannya Panji Gumilang ini mengatakan ataupun memerintahkan untuk MUI dan juga Anwar Abbas ini untuk membayar denda senilai 1 triliun rupiah yang mana memang untuk persidangan gugatan yang dilayakan oleh Panji Gumilang terhadap Anwar Abbas ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu mendatang, tepatnya pada tanggal 26 Juli 2023. Sementara itu yang dapat kami sampaikan langsung dari Bares Krim kembali ke Anda Syafah di studio. Ya, terima kasih Yola Duyanti langsung dari Gedung Bares Krim Polri.